Intro Selamat pagi siang, sore dan malam Rekan-rekan al-designers yang saya hormat Selamat berjumpa kembali dengan saya Dimas Hati Alzmanan Sebagai host dan owner dari channel Design Your Own Life Hari ini saya ingin berbicara sedikit Memberikan insight buat teman-teman mengenai paradoks Siapa yang tahu apa itu paradoks Paradoks adalah kondisi dimana ketika iya dan tidak terjadi secara bersamaan Sesuatu yang serba janggal, serba aneh Seperti tidak mungkin terjadi, itulah paradoks Sesuatu yang bersifat dualisme, selalu ada dua Dua sisi di dalam suatu paradoks Contoh paradoks paling terkenal adalah Percobaan kucing skrodinger Memang oleh seorang ilmuwan fisika kuantum Bernama skrodinger Yang membenci kucing Jadi dia melakukan percobaan Menempatkan sebuah kucing Di dalam sebuah kotak Dengan sebuah alat atau anggap sebuah bom yang bisa Yang memiliki kemungkinan 50%-50% akan membunuh kucing tersebut Nah, di pengamatan fisika kuantum Probability-nya adalah 50-50 Jadi dalam kondisi tersebut Selama kotaknya belum terbuka Dan kita tidak mengetahui kondisi Kita tidak bisa mengobservasi kondisi si kucing Maka kucing tersebut berada dalam kondisi superposisi Dimana dia setengah hidup Dan dia setengah mati Kondisinya So, buat teman-teman Itu adalah percobaan kucing skrodinger Yang sangat terkenal Jadi di dunia kuantum Percobaan skrodinger ini menghasilkan Apa yang disebut dengan paradoks skrodinger Dimana sang kucing tersebut Yang sedang diamati Berada dalam kondisi superposisi Yaitu setengah hidup Dan setengah mati Dan kita tidak bisa mengetahui kondisinya Sampai kita mengobservasi Keadaan si kucing di dalam box tersebut Oke Selain percobaan skrodinger dalam menggunakan satu box Ada juga percobaan kucing skrodinger yang menggunakan double box Dua buah kotak Dimasukkan dua kucing yang sama Dimasukkan bom yang sama Yang memiliki 50% 50% kemungkinan Yang bisa menyebabkan kucing tersebut Untuk mati Namun Di percobaan kedua ini Kedua kucing tersebut dipisahkan Ya Masing-masing ke ujung alam semesta Misalnya box yang satu di ujung alam semesta yang sebelah sini Box yang satu di ujung alam semesta sebelah sini Nah Di kondisi tersebut Kondisi kucing skrodinger tersebut Sedang berada dalam kondisi entangle Saling berketerkaitan Secara fisikal kuantum Kemungkinannya Tetap Salah satu dari kucing tersebut Akan mati Jadi Kuantum entanglementnya Saling berketerkaitan Seolah-olah Di dunia kuantum ini Apa yang disebut dengan Paradoks Itu adalah sesuatu yang memang Normal dan lumrah terjadi Itu sedikit Kilasan mengenai Percobaan kucing skrodinger Segala sesuatu di dunia ini Memang Memang paradoksal Sebenarnya Kalau saya amati ya Ya Artinya dualisme ini selalu terjadi di mana-mana Kutub selalu ada dua Kutub utara, kutub selatan Timur, dan barat Jenis kelamin selalu ada dua Wanita Dan laki-laki Semuanya selalu dicipta sifat dasar Dari alam semesta Segala sesuatu di alam semesta ini Pasti Bersifat paradoksal Pasti bersifat Dualisme Selalu berpasangan Ada materi Ada anti-materi Ada bahagia Ada sedih Semuanya pasti paradoks Semuanya pasti Berpasangan Ya Jadi Begitupun pada saat kita menjalani kehidupan Segala sesuatunya Pasti juga bersifat Seperti itu Karena itu adalah hukum semesta Hukum alam Yang tidak bisa kita lawan Bahwa segala sesuatu itu adalah Bersifat dualisme Ya Kayak yin dan yang Gitu kan Itu selalu Berpasangan Berdampingan Nah kenapa saya Ingin membahas Mengenai paradoks Karena menurut saya Penting buat teman-teman Untuk memahami Sifat Paradoksal Sifat Polarisme Yang terjadi Dualisme Yang terjadi Di setiap sendi Kehidupan manusia Bahwa segala sesuatu itu Pasti ada Ada pilihan Ada Dualismenya Ya Tidak mungkin tidak Nah salah satu paradoks Yang terjadi Dalam kehidupan manusia Adalah Mengenai hukum tarik menarik Dan mengenai Harmonisasi Antara pikiran Dan perasaan Ini juga adalah Dua buah kutub Yang harus bisa kita manage Harus bisa kita Atur sedemikian Supaya terjadi Kondisi Bipolarisme Supaya terjadi Kondisi Saling bertolak Belakang Contohnya paradoksal ini Adalah seperti apa Pada saat kita Memikirkan masa depan kita 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 membayangkan Masa depan kita Seperti apa Hati kita Itu harus Menyatakan Saya sudah cukup I am enough Saya sudah memiliki segalanya Ini kan paradoks Gitu kan Di satu sisi Kita membayangkan Sesuatu yang belum kita Punyai Tapi di satu sisi Perasaan kita Mengatakan Kita sudah cukup Kita sudah layak Kita sudah pantas Kita sudah Menerima hal tersebut Ini adalah Sebuah contoh paradoksal Polarisme Yang kita Sengaja Ciptakan Agar Medan Elektromagnetik Yang terbentuk Antara pikiran Dan perasaan Antara otak Dan hati Itu semakin Berkembang Semakin Menguat frekuensinya Jadi Semudah itu Bagi kita Untuk Bisa Mengharmonisasikan Antara Otak Dan hati Menciptakan Kondisi paradoks Menciptakan Kondisi Polarisme Agar Medan Elektromagnetik Frekuensi kita Sebagai manusia Bisa memancar Lebih Besar lagi Kepada Medan Matrix Ilahi Oke So Buat teman-teman Yang sedang Menonton video ini Saya merekomendasikan Juga untuk Menonton Salah satu video Yang sudah saya buat Mengenai bagaimana Cara mengkoherenkan Antara Otak Dan hati Antara Perasaan Dengan pikiran Agar koheren Agar harmonis Agar terjadi Paradoksal Agar terjadi Bipolarisme Agar terjadi Kutub-kutub utara Dan selatan Yang saling Ya Berlawanan Dan mengikuti Kaedah hukum Alam Jadi buat teman-teman Tidak perlu Ragu Tidak perlu Khawatir Kenapa Kita harus Menciptakan Kondisi Seperti itu Karena itu Adalah hukum Alam Hukum Semesta Yang tidak bisa Kita lawan Bahwa segala sesuatu Itu memang Bersifat Paradoks Bersifat Bipolar Dan kita harus Bisa hidup Dan menjalani Hukum Alam Semesta Tersebut Dalam kehidupan Sehari-hari Kita So Buat teman-teman Sekali lagi Mulai dari hari ini Pada saat kita Memikirkan Atau Mengingat-ingat Masa depan Maafkan diri kita Dengan Mengatakan I am enough Saya sudah cukup Retas diri Retas masa depan Anda tersebut Dengan mengatakan I am enough Saya sudah cukup Saya sudah layak Saya sudah pantas Saya sudah memiliki Segalanya Oke Pada saat Awal-awal Saya melakukan Kegiatan Atau Tindakan Untuk Mengkoherenkan Antara pikiran Dan perasaan Dengan Mertas masa depan Saya dengan Mengucapkan I am enough Saya sudah cukup Saya sudah layak Saya sudah pantas Saya sudah Pintar Saya sudah Memiliki Segalanya Dan lain sebagainya Awalnya Memang terasa Sulit Dan terasa Aneh Terasa Membingungkan Ya Cobalah Anda Bayangkan Anda membayangkan Masa depan yang indah Tapi dalam hati Anda mengatakan Saya sudah cukup Saya sudah pantas Saya sudah layak Saya sudah menerimanya Ini akan terjadi Bipolarisme Akan terjadi Kondisi yang Apa namanya ya Turbulensi sedikit Awal-awalnya Tapi akhirnya Anda menyadari Bahwa Oh Inilah frekuensi Yang harus saya Kirimkan Yang harus saya Koherenkan Harmonisasikan Antara pikiran Dan perasaan Karena doa kita Yang sesungguhnya Yang dijawab Adalah Perasaan kita Kita menarik Apa yang kita pikirkan Tapi kita menerima Apa yang kita Yakini Dan percaya Kita rasakan Di hati So Buat teman-teman Sekali lagi Saya menyarankan Teman-teman Untuk mulai Mertas Masa depan Anda Dengan mengatakan I am enough Setiap kali Anda Mengingat Masa depan Anda Katakan saya Sudah cukup Katakan saya Sudah layak Katakan saya Sudah pantas Katakan saya Sudah memiliki Segalanya Ya Itu adalah Cara kita Mertas Masa depan kita Cara kita Agar Mengkoherenkan Antara pikiran Dan perasaan Agar Memudahkan Rejeki Untuk masuk Agar Memudahkan Kita Untuk Memanifestasikan Apa yang Kita inginkan Di dalam pikiran Dan perasaan Sekali lagi Tidak cukup Hanya memikirkan Kita harus Mengkoherenkan Dengan perasaan Ya Pada saat pikiran Dan perasaan Koheren Kita sedang Memancarkan Sinyal frekuensi Elektromagnetik Di polarisme Yang sangat tinggi Ya Karena Akan ada Keterbalikan Antara apa yang Kita pikirkan Dengan apa yang Kita rasakan Ya Disitulah Fungsinya Paradox Dalam kehidupan Manusia Paradox Dalam hukum Tarik-menarik Ya Buat teman-teman Ini adalah Sebuah ilmu Yang Saya share Agar teman-teman Bisa mulai Menyadari Memahami Bahwa Hukum Tarik-menarik Memang paradoks Hidup Anda pun Saat ini Memang paradoks Apa yang Anda lihat Ternyata Tidak terlihat Apa yang Tidak terlihat Ternyata Terlihat Semuanya Serba Paradox Di dunia ini So Tidak perlu Alergi Tidak perlu Takut Mengenai Paradoks Yang terjadi Dalam kehidupan Manusia Semuanya Memang Sudah Dirancang Oleh Tuhan Terima kasih Assalamualaikum Wb Bye Bye Terima kasih Terima kasih